Banyak yang bekerja di Malaysia ini, itu membuktikan bahwa negara Malaysia ini sangat maju sekali guys ya Jadi Malaysia ini ibaratkan lumbung emas, karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra S7 Channel Halo guys, kali ini kita bertemu lagi karena aku sangat senang sekali guys ya Karena kita dapat berjumpa lagi di video ini dan apa kabar anda semua disana Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja Semua keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi Dan juga kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dan kita mencari nafkah dimanapun kita berada Amin Oke guys, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk membahas video tentang kemakmuran ya guys ya Bahwa rakyat Malaysia itu memang sudah makmur sejak lama ya guys ya Dan aku juga tahu ya guys dan aku sudah pernah mereaksi bahwa di setiap rumah di Malaysia itu ada kereta atau di Indonesia itu dinamakan dengan mobil ya guys ya Dan tidak semua negara yang memiliki kejayaan atau kemakmuran seperti itu ya guys ya Kemakmuran merata kepada seluruh masyarakat Dan Malaysia adalah salah satu negara yang sangat beruntung dan sangat makmur sekali guys ya Di setiap rumah walaupun di daerah pedesaan, perkampungan sekalipun Tetap di satu rumah itu minimal ada satu atau dua kereta ya guys ya Luar biasa sekali Oke, video yang akan aku reaksi guys hari ini ya bertajuk Kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia Ternyata ini alasannya vlog orang TKI Nah vlog ini di upload oleh Bang Ahmad Nazar Dan aku dapat informasi bahwa Bang Ahmad Nazar ini adalah Orang Indonesia yang pernah bekerja dan beraktifitas di Malaysia ya guys ya Jadi dia membuat sebuah perbandingan disini sesuai dengan pengalaman dia ya Seperti itu ya Oke, seperti apa videonya Namun alangkah baiknya bagi anda yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Serta aktifkan notifikasi bell Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Yuk langsung saja kita mereaksi videonya Jomlah kita reaksi dalam hitungan mundur 3, 2, 1 Malaysia ini ibaratkan lumbung emas Karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys Lumbung emas Yo, halo guys Assalamualaikum Welcome back to my channel What's up Apa kabar semuanya Dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Amin Bahagia selalu tentunya guys ya Oke Jadi di video kali ini Aku akan membahas Mengenai Malaysia lagi guys Jadi aku tidak pernah bosan ya Untuk membahas Mengenai Malaysia Tidak pernah bosan ya Karena negara Malaysia sudah aku anggap menjadi negara kedua aku guys Ke negara kedua guys Oke guys Jadi konten kali ini Aku akan membahas Kenapa rakyat Malaysia itu lebih makmur Daripada rakyat Indonesia Padahal negara Indonesia itu ya Banyak sekali kekayaan alamnya guys ya Jadi setelah aku telusuri Aku cari penyebabnya Akhirnya aku menemukan jawabannya guys Tapi sebelum video ini kita lanjutkan Buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini Subscribe dulu ya Dan channel ini bisa berkembang lagi guys Amat nazar ya Oke guys Jadi bukan maksud aku Sengaja untuk membanding-bandingkan Antara Indonesia dan Malaysia Tapi ini hanya untuk berbagi ya Berkongsi cerita Jadi begini guys Tentunya kita sudah tahu Bahwa orang Indonesia itu banyak sekali ya Banyak sangat yang bekerja di Malaysia ini Dan bukan orang Indonesia saja yang banyak bekerja di Malaysia ini guys Bahkan dari negara lain ya Seperti dari Pakistan Dari Bangladesh Dari Myanmar ya juga Banyak yang bekerja di Malaysia ini Itu membuktikan bahwa negara Malaysia ini sangat maju sekali guys ya Jadi Malaysia ini ibaratkan lumbung emas Karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys Oke guys kita balik lagi kepada cerita yang mau kita bahas tadi Kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia Oke guys kita bahas dulu mengenai mata uang antara Indonesia dan Malaysia Jadi kalau mata uang Indonesia itu paling besar adalah 100 ribu rupiah Oke Jadi kalau Malaysia mata uang terbesar adalah 100 ringgit Malaysia Oh 100 ringgit ya Jadi kalau 100 ribu rupiah itu bandingannya dengan 100 ringgit Malaysia Dan begitu juga uang 50 ribu rupiah Kalau di Malaysia itu uang 50 ringgit Malaysia guys Jadi sama itu nilainya guys ya Tapi Indonesia itu Beda Uangnya lebih banyak nolnya Tapi Malaysia lebih banyak nilainya Oke guys jadi kalau kita mau mendapatkan uang ini ya Uang 100 ringgit atau 100 ringgit Kita harus bekerja dulu guys Setuju gak? Ya setuju lah ya kan Setuju Setuju Benar-benar Yang paling rendah itu gajinya 50 ribu rupiah Ada juga yang 100 ribu rupiah Ada juga yang 150 ribu rupiah Bahkan ada 200 ribu rupiah Itu bekerja sebagai buruh ya Oh iya 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 Sama bos Dan begitu juga ya kalau di Malaysia Kalau kita bekerja sama bos atau menjadi buruh Itu gajinya kira-kira 50 ringgit Ada yang 70 ya Ada yang 100 ringgit Perhari ya Ada yang 50 ringgit Bahkan sampai 200 ringgit guys Tapi kita nak bahas ya Yang gaji 100 ribu rupiah Dan gaji 100 ringgit Malaysia guys Oke guys jadi aku akan bahas langsung ya Kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia Yang pertama itu adalah bahan makanan guys Atau bahan dapur ya Seperti beras Kalau di Indonesia itu harga beras ya 10 ribu per kilo Jadi kalau kita bekerja di Indonesia Kalau gaji kita 100 ribu rupiah Kalau kita belikan beras 10 kilo Itu harga berasnya 100 ribu rupiah Sebentar guys kita Kita paus ya Mohon maaf aku lupa menyampaikan kepada anda semua Bahwa ini adalah video 3 tahun yang lalu Dan Bang Ahmad Nazar tadi mengatakan Bahwa harga beras adalah 10 ribu rupiah Dan terbaru ya Sekarang itu harga beras paling murah Di kisaran 12 ribu rupiah Nanti kalau ada salah-salah silap sedikit Nanti biar aku betulkan ya guys ya Karena ini adalah video yang 3 tahun yang lalu guys ya Namun aku ingin tahu guys ya Di situ juga terlihat perbandingannya Perbedaannya ya Seperti itu Aku juga ingin tahu guys Oke kita coba apply lagi Sudah tidak bisa menabung atau menyimpan uang ya Tapi kalau kita bekerja di Malaysia Gaji 100 ribu rupiah Kalau kita belikan beras 10 kilo Itu harga beras 10 kilo 26 ringgit Sampai 30 ringgit guys Jadi kita buat saja lah 30 ringgit ya 30 ringgit ke Malaysia Harga berasnya Berarti masih ada belian 70 ringgit guys Jadi 70 ringgit itu bisa kita simpan uangnya Jadi disitulah buat orang Malaysia Murah Jadi begitu juga dengan harga gula guys Kalau di Indonesia itu harga gula Harga gula di Malaysia 7 ribu rupiah Itu kalau 2 ringgit 85 ringgit Kalau kita hitung dengan uang rupiah Itu 9 ribu rupiah guys Sedangkan di Indonesia harga gula itu 12 ribu Dan begitu juga barang-barang lain ya Itu kalau di Malaysia lebih murah Seperti miak masak atau miak makan Itu lebih murah daripada Indonesia guys Itu yang pertama guys ya Oke jadi yang kedua Itu harga miak Atau harga bahan bakar kendaraan guys Jadi di Malaysia ini ya Harga miak itu lebih murah Minyak Dan di Indonesia guys Jadi kalau miak petrol Atau miak bensin Kalau di Indonesia itu guys Harganya ya 7 ribu 650 rupiah Oke Boleh dikatakan petrol light Kalau di Malaysia itu RON 95 RON 95 Sedangkan di Malaysia ya Harga miak Petrol light Ya itu Atau miak RON 95 Baru 1 ringgit 78 Jadi jauh sekali perbedaannya guys ya Dan begitu juga Harga miak pertama Kalau di Indonesia ya Miak pertama itu harganya 9 ribu rupiah Kalau di Malaysia ini Kalau pertama itu Namanya Apa ya RON 97 Harganya baru 2 ringgit guys 2 ringgit 8 cent Itu uangnya Cuman 7 ribu rupiah Ya 7 ribu rupiah Kalau di Indonesia itu Berapa Murah sangat disitu Minyak pertama Jadi Banyak sekali perbedaannya guys ya Begitu juga Miak diesel ya Kalau di Indonesia itu Minyak diesel Harganya 9 ribu rupiah 9 ribu 500 rupiah Sekarang udah terdapat ya Sedangkan di Malaysia Harga miak diesel Cuman 1 ringgit 96 cent Wah 1 ringgit 96 Hampir 2 ringgit ya Disitulah Murah sangat ya Itu lebih makmur Daripada Indonesia Itu yang kedua guys ya Oke guys Kita bahas Yang ketiga Ini di jaman Digital ini ya Kita Harus Menggunakan handphone Jadi setiap orang itu Menggunakan handphone Jadi kalau untuk Menggunakan handphone Kita mempunyai top up Ataupun Kalau di Indonesia itu Pulsa ya Pulsa Ya baik Baik Kalau di Indonesia Kalau kita Isi pulsa 10 ribu rupiah Itu menjadi 12 ribu rupiah Yes 12 ribu rupiah Uangnya Tapi kalau di Malaysia Kalau kita beli Top up ya Atau pulsa 10 ringgit Ya tetap 10 ringgit guys Jadi disitulah Kelemahan Indonesia guys Jadi harganya itu Lebih mahal Padahal Harga pulsa Itu 10 ribu Tapi kalau kita beli Menjadi 12 Kalau di Malaysia Enggak guys Kalau udah 10 ringgit 10 ringgit Kalau menjadi 12 ringgit Itu boleh Disaman Atau Dibenda Oke guys Jadi kita bahas Yang nomor 4 Nomor 4 itu Biaya Berobat Jadi kalau di Malaysia ini Untuk warga Malaysia Itu Biaya Berobat Itu murah Sekali Cuma Satu ringgit Satu ringgit Saja Begitulah Kalau di rumah sakit Umum Tetapi Kalau di Indonesia Bukan tidak ada Itu berobat Yang Priyada Tetapi Tidak semua orang Ada Dan kalau Ada pun Itu adalah BPJS 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 Bayar 25 ribu Per bulan Jadi kita harus Bayar Euronnya Macam aku kan Lampar orang Jadi 100 ribu Rupiah Harus bayar Per bulan Kalau kita tidak Bayar Makanya Tidak boleh Berobat Gratis Jadi macam Langsung putus Oke Itu yang keempat Yang kelima Korupsi Indonesia itu Negara yang Korupsi Paling besar Ini Seperti Malaysia Kalau Malaysia Aku tak tahulah Kalau di Indonesia Itu guys Baru ini Menteri yang dipilih Presiden Jokowi Dalam satu bulan Dua orang Ditangkap oleh KPK KPK itu adalah Komisi Pemerintah Korupsi Dua orang Itu Kelautan Dan Perikanan Dan Menteri Sosial Yang teruknya ini guys ya Menteri Sosial Menteri Sosial Untuk Rakyat Yang miskin ya Diberi pemerintah Itu dikorupsinya guys Itu Sangat Luar biasa ya Tak punya otak Itu Yang korupsi itu Tak berakhlak Ya betul Baru ini ya Dalam satu bulan Dua menteri korupsi Aduh Jadi Aku tak bisa cakap lagi lah guys ya Yang korupsi itu Hanya memikirkan Dirinya sendiri Hanya memikirkan Keluarganya sendiri Betul Akhirnya ya kan Ditangkap Masyarakat yang tertindas ya Jadi begitulah guys Di Indonesia itu Korupsi yang paling besar Korupsi berjamaah ya Bukan sholat aja yang berjamaah Tapi korupsi berjamaah Jadi disitulah Membuat rakyat Indonesia itu Makin susah guys Setuju sekali Dan yang susah Makin susah guys Jadi akibat dari Pejabat-pejabat yang korupsi itu Akhirnya Rakyat Indonesia Banyak yang susah guys Yang susah Makin susah Jadi Buat orang Malaysia Ya kalian harus bersyukur Bersyukur Kalian harus bangga Jadi orang Malaysia Jadi aku bukan Tidak bangga Jadi orang Indonesia Aku bangga juga guys Bangga Indonesia ya Oke sekian dulu Video ini guys ya Kalau ada Tadi tersilap cakap Kalau ada kata yang salah Aku mohon maaf ya Jadi begitulah Perkongsian cerita Ini menurut pendapat Aku saja guys ya Tetapi begitulah Apa adanya Jadi buat orang yang Baru saja berkonyol Insya ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Di bawah ini Oke guys Jadi saya Ahmad Nazar Undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bang Ahmad Nazar Yang telah memberikan Informasi super Super penting disini Dan videonya yang Bertajuk Kenapa rakyat Malaysia Lebih makmur Daripada rakyat Indonesia Ternyata Ini alasannya Vlog TKI Dan sudah terjawab Ya guys ya Ini menurut Bang Ahmad Nazar Sudah terjawab Namun Masih ada hal-hal yang lain Ya guys ya Mungkin bagi kalian yang tahu Silahkan komen aja di bawah ya Dan kita bahas juga Yang pertama itu Adalah Krusnya ya guys ya Atau nilai mata uang Di Indonesia Kalau ini maaf Cakap ya Seorang buruh Bekerja Satu hari Penghasilnya Seratus ribu Seumpama Dan di Malaysia itu Juga sama-sama Berprofesi Sebagai Buruh Namun Bekerja Itu Seratus ringgit Per hari Guys ya Dan itu Jumlahnya Sangat berbeda Nah Dimana Perbedaannya Kalau di Indonesia Dengan uang Seratus ribu Kita belum dapat Beras Satu karung Atau Sepuluh kilo Ya guys ya Karena Beras Sepuluh kilo Di Indonesia itu Harganya Sekitar Seratus Dua puluh ribu Hingga Seratus Lima puluh ribu Terbaru Ya hari ini Ya guys ya Tapi Kalau di Malaysia Guys Aku baru dapat Informasi Bahwa Beras Itu Satu karung Kurang lebih Atau Sepuluh kilo Kurang lebih Harganya Dua puluh Lapan Hingga Tiga puluh Ringgit Saja Nah Masih bersisa Uang itu Sekitar Tujuh puluh Ringgit Kalau uang Seratus Ringgit Sudah bisa Bawa Beras Tiga puluh Kilo Kita beli Bagaimana Kemudahan Orang Malaysia itu Memberikan Gaji Tinggi Namun Harga Barang itu Sangat Murah Sekali Jadi Ada Banyak Sekali Orang Yang Dapat Menabung Sehingga Tidak Heran Hampir Atau Di setiap Rumah Yang Ada Di Malaysia Itu Memiliki Kereta Minimal Satu Atau Dua Buah Kereta Tidak 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 Heran Karena Orang Malaysia Itu Dapat Menabung Karena Itu Diakibatkan Penghasilan Atau Nilai Mata Uang Yang Besar Gaji Yang Besar Namun Pengeluaran Bulanan Itu Kecil Karena Harga Barang Sangat Murah Di sana Masuk Beras Dan Harga Pangan Lainnya Seperti Minyak Makan Dan Terkini UMK Atau UMR Di Malaysia Itu Di angka Rp1.500 Itu Kalau dirupiahkan Kurang lebih Rp5.000.000 Rp5.000.000 Nah Kalau di Indonesia Terbaru Ini kurang lebihnya UMRnya Sekitar Di angka Rp3.000.000 Atau Rp3.200.000 Seperti itu Dan Aku juga Ingin tahu Kenapa Barang-barang Malaysia itu Bisa lebih Murah Dijual Kepada Masyarakat Nah Ini Kemungkinan Besar Ini Menurut Aku Pribadi Mungkin Malaysia itu Lebih Mengutamakan Produk-produk Lokal Jadi Kalau kita Selalu Menggunakan Produk-produk Lokal Tentunya Harganya Sangat Murah Sekali Berbeda Apabila Kita Mengkonsumsi Barang-barang Impor Tentu Harganya Sangat Mahal Itu Disesuaikan Dengan Harga Barang Dari Negara Yang Kita Import Tersebut Seperti itu Dan Terkait Dengan Bensin Atau Premium Di Indonesia Namanya Premium Di Malaysia Namanya Ron 95 Dan Aku juga Mendapatkan Informasi Terbaru Bahwa Ron 95 Terkini Menyentuh Angka 2 Ringgit 5 Sen Itu Murah Sekali Kurang Lebih Sekitar 7 Atau 8 Rupiah Saja Sudah Bisa Kita Membeli Perliternya Itu Sangat Murah Sekali Tentunya Sangat Menjawab Pertanyaannya Dari Aku Mengapa Masyarakat Malaysia Itu Jauh Lebih Makmur Kehidupannya Daripada Negara Negara Lain Yang Ada Di Sekitarnya Terkecuali Singapura Kita Bahas Karena Memang Hal-hal Seperti Ini Gaji Di Malaysia Itu Gede Tapi Pengeluarannya Harganya Murah-murah Mohon maaf Aku tidak Membanding-bandingkan Tapi Aku hanya Memberikan Gambaran Mengapa Malaysia Itu Lebih Makmur Masyarakatnya Daripada Negara Yang ada Di Sekitarnya Seperti Itu Dan Oke Demikian Tadi Video Aku Semoga Kalian Semua Terhibur Dan Aku Sudah Sangat Dapat Mengetahui Tentang Hal-hal Yang Ingin Aku Ketahui Tentang Hal Ini Tentang Kemakmuran Malaysia Dan Aku Mohon Maaf Kepada Kalian Apabila Aku Salah Kata Salah Berlaku Salah Bersikap Kepada Anda Semua Aku Mohon Maaf Aku Akhiri Wassalamualaikum Meruntuhi Wabarakatuh